Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konflik iPhone X ribbon untuk keycam 8.1 BSC ya ini merupakan konflik lanjutan dari konflik yang pernah saya buat beberapa bulan yang lalu ya teman-teman yaitu konflik iPhone X style nah kali ini adalah versi update-nya seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe ditekan dulu tombol subscribe-nya dan buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya nah tentunya untuk langkah yang pertama kalian harus punya gcam BSC 8.1 terlebih dahulu ya buat yang belum punya silahkan di download dulu ya untuk linknya ada di deskripsi dan buat yang sudah punya kalian cukup download konfliknya saja Oke di sini saya asumsikan eh saya belum punya untuk gcam BSC nya oke di sini saya install terlebih dahulu untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya hai 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 Oke untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya usahakan setelah install gcam lakukan clear data terlebih dahulu biar lebih fresh ya kita lakukan clear data dengan cara keluar selanjutnya digamnya ditekan dan tahan lalu pilih app info kemudian clear data clear all data lalu oke selanjutnya buka lagi gcam nya kemudian izinkan semua oke untuk selanjutnya Hai sebelum kita lakukan restore konfliknya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfliknya ya teman-teman dengan cara masuk ke menu setelan kemudian ke menu paling atas sendiri ada menu konflik lalu pilih save kemudian save nah ini ini bertujuan untuk membuat folder MGC 81101 underscore konflik yang ada di folder download ya yang nantinya kita akan taruh file konfliknya di folder tersebut selanjutnya silahkan download konfliknya untuk linknya cek di deskripsi ya dan seperti biasa nanti untuk konfliknya saya sediakan 3 format viewfinder ada yuv gpeg dan juga default atau auto silahkan disesuaikan dengan kamera 2p di HP kalian untuk cara cek kamera 2p silahkan cek di deskripsi ya sudah saya jelaskan semuanya ada videonya Oke kalau sudah terdownload silahkan dipindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder MGC 81101 underscore konflik kemudian kita paste disini di dalam folder MGC 81101 underscore konflik selanjutnya kalau sudah kita buka lagi gcamnya kemudian lakukan restore konflik dengan cara kita tab dua kali disini ya bisa disini atau disini dua kali cari disini ya tep kemudian pilih konfliknya Oh iya Hai iPhone X rebound oke sampai disini untuk proses restore konfliknya sudah sukses ya ditandai dengan munculnya ini ya temen-temen ada keterangan fokusnya disini nih saya aktifkan biar lebih mudah untuk menandai kalau konfliknya sudah terrestore Oke kemudian untuk fitur-fiturnya di gcam ini seperti biasa ada net site yang tentunya sudah support astrofotografi ya untuk astrofotografinya disini ada off auto dan on kemudian kemudian di mode potret juga demikian ya hasilnya mantap baik untuk potret kamera depan maupun potret kamera belakang kemudian mode kamera juga demikian ya temen-temen dan untuk di sini untuk aux lainnya ada tiga ya untuk 14 ini ultra-wide kemudian 18 ini untuk lensa makronya dan ini masing-masing handphone tidak sama ya untuk tampilannya disini angkanya berbeda-beda kalau di Redmi Note 10 tampilnya seperti ini ada 10 untuk kamera utama 14 untuk lensa ultra-wide ya dan 18 untuk lensa makro Oke dan yang jelas semua lensanya work ya temen-temen kemudian selanjutnya untuk di video ada slow motion normal dan juga timelapse serta disini sudah mendukung video stabilization ada standart log aktif dan cinematic kemudian di menu lainnya ada panorama photosphere dan juga playground nah khusus untuk playground ini tidak include ya temen-temen kalian harus download dan install secara manual untuk caranya semuanya semuanya ada di deskripsi ya silahkan kalian cek Oke dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di order ya temen-temen Oke langsung kita tes di order ya untuk yang pertama saya akan mencoba untuk kamera utamanya terlebih dahulu 10 ini untuk kamera utama ya temen-temen Oke ini posisi AWB off seperti ini masih proses HDR ya dan seperti ini hasilnya temen-temen ini AWB off ya kemudian untuk selanjutnya saya akan coba ultrawide-nya ya ini mode ultrawide-nya ya ini mode ultrawide posisi AWB on ya ini mode ultrawide posisi AWB on ya untuk prosesnya cukup cepat ya dan seperti ini ini untuk AWB on dan ini perbandingannya silahkan di lihat sendiri ya temen-temen kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba ultrawide-nya ya ini mode ultrawide posisi AWB on ya seperti ini ya AWB on ya untuk ultrawide-nya kemudian selanjutnya AWB off Hai prosesnya sangat cepat Hai seperti ini Hai dan ini perbandingan antara AWB on dan AWB off kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba kombinasikan antara konflik ini dengan live ya temen-temen caranya masuk ke menu libraries kemudian load custom live kemudian arahkan tempat di mana kalian dan download live-nya nanti untuk link download live saya sertakan di deskripsi ya teman-teman atau di video video sebelumnya sudah pernah saya share juga untuk live-nya ya kali ini saya akan mencoba menggunakan MBP HDR V4 hai oke saya akan padikan dengan custom live ya hai 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 Oke seperti ini ini AWB on plus custom live Hai MBP HDR V4 ya lebih terang ya untuk hasilnya lebih-lebih terang kalau menurut saya Hai dibandingkan tanpa custom live Hai jadi warnanya lebih hidup ya seperti ini ini perbandingannya teman-teman ada AWB on menggunakan custom live dan AWB off kemudian ini perbedaan antara menggunakan custom live dan tanpa custom live ya silahkan di nilai sendiri Hai kemudian ini untuk mode biasa dan ini untuk ultrawide-nya Hai ini beberapa sampel pengambilan foto yang lain ya hai 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 untuk objek manusia warna kulit tidak oversaturasi pas ya Hai kemudian selanjutnya beralih ke mode malam ya ini kondisi malam hari mode ultrawide terlebih dahulu hai 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 Oke seperti ini ini untuk mode ultrawide Hai hasilnya mantap ya kemudian selanjutnya lensa utama Hai ini menggunakan mode biasa ya bukan mode malam ya teman-teman hai 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 dan seperti ini hasilnya ini untuk Hai mode biasa dan ini untuk ultrawide Hai ini untuk kamera utama dan ini untuk ultrawide-nya hai 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 oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai